Hai Bunda, selamat datang kembali di channel saya Mama Humaira, hari ini tuh saya pengen bikin cemilan untuk takcil bulan puasa Tapi sebelumnya pagi ini saya belanja ke supermarket dan sekarang waktunya saya menata belanjaan dulu Seperti biasa saya beli puff pastry instan, ini kesukaan semua orang di rumah Terus saya juga beli jus jambu, saya beli kaldu jamur, nata dekoko, terus ada ini ayam paha Maksudnya paha ayam, terus saya beli kulit lumpia, beli yakul, ada jagung manis, timun lalap, terus buah naga Dan itu filet ayam bagian dada dan jamur inoki, terus kaki ayam Terus saya juga beli ini ada udang dan juga semangka merah, saya beli sosis sedikit Terus beli juga bawang putih, beli stroberi, beli alpukat Terus beli tempe malang juga, ini enak banget tempe malangnya Terus beli cabai rawit, terus ada selada dan juga ada kangkung Semua total belanjaan saya di supermarket kali ini Rp340.000 Sebenarnya ini over budget sih dari rencana planner budgeting saya itu Tapi kemarin alhamdulillahnya itu ada rezeki Jadi saya belikan seperti yang di luar meal plan saya Seperti puff pastry, juice, ada strawberry, terus maka merah itu kan di luar meal plan saya Jadi ya alhamdulillah saya belikan sesuatu yang mungkin orang-orang di rumah ini tuh sudah kangenin Seperti puff pastry, itu orang-orang sudah pengen banget dari lama Ya sekedar untuk menyenangkan satu keluarga aja It's okay sekali-sekali Dan ini kenapa saya belinya di supermarket Padahal biasanya kan saya pergi ke pasar, ke pasar tradisional untuk beli bahan-bahan makanan Bukan karena mentang-mentang awal bulan ya bun Jadi kita itu sembarangan untuk belanja Tapi Khodarua kemarin itu saya ketemu sama teman lama saya Beliau itu teman saya waktu SD Dan kita itu sudah nggak pernah ketemu lagi sejak SMP kalau nggak salah ya Dan beliau ini juga baru pindah lagi ke Sidoarjo Sebelumnya itu dia ikut papahnya ke daerah Cilacap kalau nggak salah ya Dan beberapa minggu kemarin itu dia sudah pindah lagi ke Sidoarjo Tapi rumahnya sudah tidak di daerah saya lagi Sudah pindah ke perkotaan Dan dua hari sebelumnya itu beliau menghubungi saya via DM Instagram Terus kita janjian untuk ketemu Akhirnya saya izinlah sama suami sekedar untuk me time ketemu sama teman lama Tidak jauh berbeda dengan kebiasaan saya ketika sekolah dulu Kalau kita ketemu sama teman atau janjian sama siapapun gitu Pasti nggak jauh-jauh dari mall Jadi akhirnya kita janjian di mall dan pulangnya saya mampir ke supermarket Ke supermarket ini juga niatnya cuma beli pak pastry Beli buah-buah gitu aja bukan untuk belanja bahan-bahan pokok Tapi ya karena saya pikir sekalian aja Sekalian capek gitu di tempat ini Daripada nanti saya keluar mall terus cari-cari Makanan bahan pokok ini di pasar Pasti bakal capek lagi Yaudah sekalian saya belanja disini Alhamdulillahnya itu suami saya itu tidak pernah mengeluh Dan tidak juga menolak kalau saya minta waktu untuk me time Karena suami libur kerjanya juga kan hanya hari Sabtu Minggu Jadi saya bisa me time-nya ya di dua hari itu Antara hari Sabtu atau hari Minggu Saya tuh bersyukur banget Kalau misalkan suami ngasih saya waktu untuk me time Dia itu juga nggak sekedar yaudah berangkat aja gitu Tapi dia itu juga suka ngasih uang jajan gitu Ini dibawa buat nanti jaga-jaga misalnya mau jajan gitu Atau nggak gitu dibelikan paketan Maksudnya itu paket internet ya bun Karena saya kan tidak pernah beli paket internet Karena di rumah sudah pakai wifi Jadi itu nggak pernah punya paket internet Jadi sekalinya keluar rumah itu saya pasti butuh internet Butuh paket internet Makanya itu biasanya suami suka ngasih uang untuk beli paket internet Jaga-jaga kalau misalkan di luar ada apa-apa Tapi meskipun suami ngasih saya jatau waktu untuk me time Dia itu masih sama seperti bapak-bapak yang lain juga Kalau disuruh ngejagain anak itu Kayak suka nggak betah gitu Padahal waktu saya di luar itu hanya beberapa jam Cuma dua sampai tiga jam aja Gitu tuh kadang sudah di video call, diteleponin gitu Atau memang alasan dia ngasih paket internet itu Biar bisa ditelepon kali ya Oh iya kali Saya baru kepikiran juga Intinya itu dia itu kayak Nggak betah gitu Kalau jagain anak Pasti kayak cepet-cepet pulang ya Cepet pulang gitu Apa semua suami seperti itu ya bun Atau mungkin suami saya aja yang seperti itu Atau mungkin dia yang belum terbiasa kali ya Untuk jagain anak Karena kan dia kan juga kerja dari pagi sampai malam Jadi waktu ketemu anak itu juga masih sedikit Kadang tuh saya biarkan pas dia libur kerja Saya biarkan untuk dia main sama anak Karena ya gimana pun juga itu anaknya Itu bapaknya Anak itu juga perlu kasih sayang dari papanya Soalnya kadang juga kasihan ngelihat anak Waktu pagi suami berangkat kerja Anak belum bangun Terus malam waktu papanya belum pulang itu Anaknya sudah tidur Kan kasihan Nggak pernah ketemu gitu Biasanya kalau suami kerja Di waktu maghrib ketika boka puasa gitu Saya video call suami Untuk sekedar Ngasih tahu Kalau anaknya lagi makan gitu Ikat berbuka Karena anak-anak selusia Anak saya ini kan yang dibutuhkan dari orang tuanya kan Ya waktu kita Kenapa jadi curhat ya bun Maaf loh bun Setiap video saya pasti ada curhatannya Oke sekarang ini sudah Masuk waktu asyar Saya mau nyiapkan untuk bikin cemilan Kali ini saya mau bikin risol sayur Entah kenapa Saya tuh lebih suka risol sayur Daripada risol mayo Untuk mayo sendiri tuh saya sebenarnya suka Tapi nggak tau kenapa Kalau dibikin risol itu saya kurang suka Kayak lebih cocok sama sayur aja gitu Daripada sama mayo Ini juga saya bikinnya Rada-rada ngasel ya bun Tapi rasanya bener-bener enak sih Pertama ini bahan-bahannya Saya lelehkan dulu menteganya Kemudian saya masukkan Bawang merah dan bawang putih Yang sudah saya chopper manual Terus saya tumis dulu Sampai bahunya harum Dan saya masukkan wortel yang sudah direbus sebentar Terus dikasih sama buncis Isiannya saya juga kurang paham ya bun Biasanya tuh perasaan kadang ada jagung Jagung pipil kali ya Tapi karena saya tidak punya jagung Yaudah saya kasih buncis aja Terus ini saya kasih sosis juga Tapi kalau misalkan dikasih ayam yang udah dicincang juga Nggak masalah sih menurut saya Terus saya kasih sedikit tepung terigu Dan saya kasih susu Udah ini harus diadu-adu Terus tadi sudah dikasih kaldu Kasih garam Kasih merica Dikasih gula ya Seperti ngebubuin Masakan-masakan pada umumnya Ini tadi ngebubuinnya juga Metode kira-kira aja Karena kan belum bisa nyobain Terus juga nanti bisa dikasih daun seledri dan daun bawang Kalau ada Kalau tidak ada juga tidak apa-apa Setelah dikasih tepung tadi tuh Harus bener-bener langsung diaduk ya bun Karena seperti saya ini Bener-bener lengket soalnya Kalau sudah dikasih tepung Apalagi pen saya yang teflon ini tuh Anti lengketnya tuh kayak kurang berfungsi gitu Kayak sudah menurun fungsinya Makanya itu saya tuh lebih suka penyang dari granit Daripada yang dari teflon Soalnya pengalaman saya ya seperti ini Dan yang berbahan teflon itu gampang banget tergoresnya Lebih aman yang pakai granit Terus sudah selesai Dan ini juga sudah saya biarkan agak dingin dulu Dan ini mau saya lipat-lipat dulu Pakai kulit lumpia yang tadi saya beli Mungkin lebih cocok kalau pakai kulit lumpia yang bulat ya bun Soalnya yang kotak ini tuh kayak kecil Jadi ngegulunya itu kurang Dan lebih tebel juga sih menurut saya Jadi lebih enak kalau ngelipat-lipat itu pakai yang bulat itu biasanya Dari bahan-bahan yang saya bikin Ini tadi tuh jadi sekitar 10 buah Maksudnya 10 risol Kalau isinya sedikit dikurangin Atau dikasih sedikit-sedikit Mungkin bisa jadi lebih ya bun Karena ini untuk saya makan sendiri Jadi ya saya kasih sesuai dengan keinginan saya Tapi kalau saya 10 risol itu Juga pasti dibikin stok di frozen Karena tidak bakal langsung habis Lebih enak gitu ya bun Jadi kita juga punya stok di kulkas gitu Kalau misalkan lagi kepingin makan gitu Tinggal goreng aja Oh iya bun setelah saya unboxing airfryer Mita kemarin itu Sudah saya coba loh Dan rasanya pun masih tetap enak juga Kalau misalkan digoreng pakai airfryer gitu Kapan-kapan saya bikinin video Waktu ketika goreng di airfryer ya bun Kalau goreng di airfryer Untuk hasilnya yang lebih bagus itu Sepertinya harus dikasih minyak gitu ya bun Harus dioles-oles minyak Atau disemprot minyak gitu Jadi hasil gorengannya itu Bakal tetap cantik Seperti digoreng pakai minyak Kalau disemprot-semprot gitu Saya benar-benar gak nyesel sih Beli airfryer itu Benar-benar ngebantuin saya Untuk cepat kalau nyiapin makanan Atau mungkin risol ini bisa juga kali ya Dikoreng di airfryer Oke next saya mau coba ya bun Tapi saya gak bikin video panjang gini Saya bikin video short aja Untuk hasil gorengan dari airfryer Tapi harusnya sih ya bisa ya bun Kan sama-sama snack Sama seperti goreng kentang gitu aja kan Oke ini camilannya sudah jadi Karena ini suami saya belum pulang Dari main volley Jadi saya hanya goreng cukup 2 aja Makasih bunda Sudah menonton video saya Sampai selesai Sampai jumpa